Salam Damai Sejahtera di dalam Yesus Kristus Kemurahan Tuhan bisa kita rasakan pada hari ini Dimana Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan Dan juga kesempatan untuk bisa Mengingat dan menguruskan hari sabatnya Walaupun di tengah kondisi yang tidak menentu Tapi Tuhan selalu mengasih kita Memberikan berkat rohani maupun berkat jasmani Biar setiap pagi, setiap hari kita bisa bersyukur senantiasa Hati kita bagikan obat yang manjur Hati yang gembira Supaya kita bisa terus bersemangat Terus berdandan secara rohani Untuk bisa mempersiapkan iman kerohanian kita Menyambut Tuhan Yesus Saudara, pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dengan satu judul Terhilang dalam rumah Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Menyampaikan kesaksian firman Tuhan Saudara ku yang dikasih oleh Yesus Kristus Kita melihat dan kita merenungkan Pasti kita punya pengalaman saudara Dimana kita menemui orang yang rajin Di dalam ibadah Di dalam gereja Atau rumah Bapak Namun suatu hari Orang-orang demikian terhilang Dalam rumah Bapak saudara Saya punya angkatan tersendiri Bapak Ibu sekalian pasti punya angkatan tersendiri Mari kita bersama-sama kembali mengingat Angkatan-angkatan kita Dulu mereka rajin Dulu mereka begitu sangat aktif Dalam pelayanan Di dalam kegiatan-kegiatan rohani saudara Di dalam gereja Di rumah Bapak Namun seringkali kita mendapati mereka Mereka akhirnya terhilang Tidak lagi ada di dalam rumah Bapak Walaupun mereka begitu sangat aktif Tiba-tiba Mereka meninggalkan Tuhan Saudara Saudara-saudara Saya masih ingat waktu itu Saya mengikuti kursus Alkitab Dasar Dahulu Masih bernama kursus Alkitab Dasar Saudara ya Dimana ada kursus Alkitab Dasar Untuk anak-anak SMP SMA Lalu ada kursus Alkitab Lanjutan Untuk para pemuda Waktu saya masih SMP SMA Saya mengikuti kursus Alkitab Dasar Mungkin antara tahun 2004-2005 Bapak Ibu Itu sangat banyak sekali angkatan tersebut Angkatan tersebut adalah angkatan yang Begitu banyak Dan mereka begitu sangat aktif Saudara Namun berjalannya waktu Saya mendapati beberapa informasi Pada saat saya datang ke gereja tersebut Beberapa cabang Ada yang berkata Mereka sudah tidak aktif lagi Ada yang hilang Ada yang masih bertahan Ada yang sudah tidak lagi Datang ke gereja Dalam hati saya Masa ada orang-orang Yang begitu sangat aktif Dalam rumah Tuhan Bahkan kita mungkin Membayangkan Dia akan menjadi seorang pengurus Dia mungkin menjadi pengerja kudus Di dalam gereja Namun mereka semua terhilang Di dalam rumah Bapak Saudara Tidak ada lagi datang Artinya mereka semua Telah meninggalkan Tuhan Ya Walaupun mereka ada dalam rumah Bapak Tapi mereka tidak bertumbuh Dan akhirnya mereka Lama-lama Meninggalkan Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kenapa hal demikian bisa terjadi Mari bersama-sama Kita mempelajari Firman Tuhan Agar di dalam kehidupan rohani kita pada saat ini Kita dapat berjaga-jaga Kita sekarang begitu sangat aktif Exist di dalam rumah Tuhan Saudara Tapi jangan sampai pada saat kita berada dalam rumah Tuhan Rumah Bapak Kita terhilang Bukannya kita semakin bertumbuh Dan kita tidak terhilang Malah kita bisa terhilang Walaupun ada di dalam rumah Bapak Dengan segala kesibukan kita melayani Tuhan Begitu sangat ironis sekali Bila itu terjadi Di dalam kehidupan kita Sebagai pengikut-pengikut Tuhan Sebagai aktivis-aktivis Sebagai para pengurus Di dalam gereja Rumah Bapak Kita lihat Saudara Di dalam Alkitab Kita lihat perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus Tentang anak yang hilang Ini menggambarkan tentang anak bungsu Dan juga anak yang sulung Saudara Bu Yanti pernah membawakan firman Tuhan yang begitu sangat baik Mengenai hati seorang Bapak Kepada anak yang bungsu Yang terhilang Saudara Namun kita tidak akan fokus kepada Bapak Dan juga kepada anak yang bungsu Tapi kita akan melihat Satu pengajaran Dari sisi anak sulungnya Kenapa? Karena sebenarnya Kondisi anak sulung Lebih mengkhawatirkan Dan terhilang dalam rumah Bapak Anak bungsu sudah pasti dia hilang Ya namun Dia kembali datang ke rumah Bapak Tapi anak yang sulung Saudara Kalau kita perhatikan bersama-sama Dia berada dalam rumah Bapak Dia melayani Bapak Dia hidup bersama-sama dengan Bapak Saudara Namun dia sesungguhnya terhilang Dan itu kondisi yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan anak yang bungsu Ya Kondisi yang seperti ini sesungguhnya sadar tidak sadar Bisa menjangkiti Daripada aktivis-aktivis gereja Ya Daripada orang-orang yang begitu sangat aktif Di dalam rumah Bapak Namun mereka sesungguhnya terhilang Saudara Dan kita baru bisa melihatnya Pada saat mereka sudah meninggalkan gereja Oh dia mereka sudah hilang Padahal sesungguhnya di dalam rumah Bapak Mereka sesungguhnya sudah terhilang Saudara Hanya saja kadang-kadang tidak terdeteksi Dan tidak kita rasakan dengan melihat Lebih dalam lagi Bagaimana kondisi iman kerohanian mereka Nah ini menjadi satu cermin buat kita Buat saya saya pribadi membawakan firman Tuhan Dan juga buat Bapak Ibu sekalian Dimanapun kalian berada Kiranya kita bersama-sama Belajar Tentang anak yang sulung ini Dimana Sesungguhnya dia terhilang Dan sangat ironis sekali Dibandingkan anak yang bungsu Kita lihat Lukas pasal 15 Lukas pasal yang ke-15 Ayat yang ke-28 Kitab Lukas Bapak Ibu Pasal 15 Ayat 28 Maka marahlah anak sulung itu Dikatakan Saudara Maka marahlah anak sulung itu Apa yang menyebabkan anak sulung terhilang Dalam rumah Bapak Yang pertama Yang kita bisa pelajari Saudara Anak sulung ini marah Melihat adiknya kembali Anak sulung ini merasa tidak keadil Dengan emosi Dia menjadi marah Saudara Hal yang pertama Yang menjadi satu peranungan Buat kita Pada pagi hari ini Yaitu Emosi yang tidak terkendalikan Dapat seringkali Menyebabkan kita terhilang Dalam rumah Bapak Saudara Kenapa bisa demikian Kita perhatikan Bapak Ibu yang terhasil Tuhan Tidak sedikit Anak-anak Tuhan Di dalam rumah Bapak Mereka Sesungguhnya Bisa timbul berbagai macam Emosi Emosi yang seringkali timbul Yang dicatatkan dalam Alkitab Kita buka bersama-sama Dalam kitab Efesus Pasal 4 Kitab Efesus Pasal yang keempat Ayat yang ke-31 Efesus pasal 4 Ayat 31 Demikianlah firman Tuhan Efesus pasal 4 Ayat 31 Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan fitnah Hendaklah dibuang Dari antara kamu Demikianlah pula Segala kejahatan Di ayat ini Ada beberapa emosi Yang dapat membuat Kita terhilang Dalam rumah Bapak Yang pertama adalah Kepahitan Atau kekecewaan Saudara Kita perhatikan Bapak Ibu Banyak Anak-anak Tuhan Mereka kecewa Dengan Gereja Kebijakan Gereja Keputusan Gereja Mungkin mereka Juga kecewa Dengan Hamba Tuhan Pemimpin-pemimpin Agama Ya Pengurus Pengerja Dan juga Jemaat Saudara seiman Satu dengan Yang lainnya Dengan Kepahitan Kekecewaan Inilah Yang seringkali Pada saat mereka Tidak dikendalikan Dengan baik Mereka Akhirnya terhilang Saudara Mereka berkata Bahwa Saya tidak Mau bertemu Kembali Dengan Orang ini Saya tidak Mau Lagi ke Gereja Karena saya Lihat bahwa Gereja Dan jemaat Mungkin Menyakiti Hati saya Menimbulkan Kepahitan Kekecewaan Dan lain-lain Saudara Saudara ku Tak sedikit Kita menemukan Orang-orang yang demikian Lalu dikatakan apa Kegeraman Dan Kemarahan Dia geram Dia marah Panas hati Ada di dalam Hatinya Di dalam Perasanya Saudara Sehingga Dia Menjadi Sangat Emosi Yang tidak bisa Dikendalikan oleh dirinya sendiri Bagaikan kain Dikatakan Allah berkata Kalau engkau tidak bisa Berkuasa Atas dosa itu Dosa itulah Yang akan berkuasa Atas dirimu Bapak ibu Yang dikasih oleh Yesus Kristus Kita renungkan Saudara Mungkin di dalam Kehidupan Bergerija Di dalam kehidupan Kerohanian Kita mendapati Ketidaksempurnaan Ketidaksempurnaan Di antara Gerija Tuhan Atau Di antara Jemaat kita Itu satu hal yang wajar Saudara Kenapa? Karena Gerija Tuhan Sesungguhnya menuju Kepada kesempurnaan Sehingga pada saat kita Menemukan Ketidakadilan Dan ketidaksempurnaan Seringkali Timbul emosi Emosi Dalam hati kita Ya Emosi marah Merasa tidak adil Mungkin kita kecewa Dengan beberapa Kebijakan Dan juga beberapa Sikap Tingkah laku Daripada Jemaat kita Namun jangan sampai Emosi ini Tidak dikendalikan Oleh diri kita Malahan emosi inilah Yang mengendalikan Dan berkuasa Atas kehidupan kita Bapak ibu Pada saat emosi itu Menguasai kita Saudara Apa yang terjadi? Sama seperti anak yang sulung Kita perhatikan Lukas pasal 15 Ayat 28 Kitab lukas pasal 15 Kita akan beri tanda Saudara Karena kita akan Terus kembali Dalam kitab lukas pasal 15 Ini Ayat yang ke 28 Demikianlah firman Tuhan Maka maralah Anak sulung itu Dan ia Tidak mau masuk Dia tidak mau masuk Kemana Saudara? Ia tidak mau masuk Kedalam rumah Bapak lagi Ya Dia tidak mau masuk Kedalam rumah Bapak Yang menyelenggarkan Sebuah pesta Suka cita Kebahagiaan Damai sejahtera Dalam rumah Bapak Karena perasa itu Mengadakan sebuah pesta Saudara Anak sulung itu Dia tidak mau masuk lagi Kenapa? Karena dia marah Karena dia emosi Karena dia tidak bisa Mengendalikan amarah dia Kegeraman dia Kekecewaan dia Kepada anak yang Bungsu Dia merasa Tidak adil Sehingga dia tidak mau Masuk dalam rumah Bapak lagi Saudaraku Kalau kita menemukan Jemaat yang seperti ini Dia tidak mau masuk lagi Dalam rumah Bapak Ya Karena kecewa Kebijakan diakoni Mungkin ya Saya tidak dibantu Saya merasa Tidak adil Yang sana dibantu Oleh diakoni Tapi saya tidak dibantu Saya kecewa Saya sebagai jemaat yang aktif Tapi pada saat Saya meminta bantuan Kepada gereja Tapi gereja tidak menyetujui Daripada bantuan saya Sehingga saya juga kecewa Saya bekerja mungkin Di dalam sekolah Kristen Kanaan Namun saya menemukan Bahwa ketidakadilan terjadi Saudara Banyak kekecewaan Yang mungkin bisa hadir Di dalam kehidupan kita Sebagai orang Kristen Jemaat gereja Yesus Jati Namun Kekecewaan itu Emosi itu Saudara Jangan membuat kita Akhirnya tidak mau masuk Dalam rumah Bapak Jangan sampai kita Meninggalkan rumah Bapak Saudara Sama seperti anak yang sulung Kalau kita perhatikan Ini kondisi yang sangat Indonis sekali Dia tidak mau masuk Kedalam rumah Bapak Bapak Ibu Yang terkasih Di dalam Tuhan Sesungguhnya Anak yang sulung ini Saudara Ya Tidak tahu Bagaimana caranya Dia bertobat Berbeda dengan Anak bungsu Saudara Anak bungsu Kalau kita perhatikan Dia tahu Bagaimana cara Dia bertobat Dia masuk Kedalam rumah Bapak Dia rindu Kembali mengingat Rumah Bapak Tapi anak yang sulung Malahan Dia tidak mau masuk Kedalam rumah Bapak Artinya Dia sesungguhnya Terhilang Karena emosi dia Dan dia Tidak tahu Caranya untuk bisa Bertobat Masuk kedalam rumah Bapak Ya Bapak Ibu Di dalam Alkitab Memberitahukan kepada kita Kita buka bersama-sama Dalam kitab Ibrani pasal 4 Ayat 16 Ibrani pasal 4 Ayat yang ke-16 Demikianlah firman Tuhan Sebab itu Marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri Tata kasih karunia Supaya kita Menerima rahmat Dan menemukan Kasih karunia Untuk mendapat Pertolongan kita Pada waktunya Kalau kita Menemukan jemaat kita Yang Dia merasakan Amarah Emosi Kita menemukan jemaat kita Yang jatuh Di dalam dosa Bagaimana Nasihat kita Kepada jemaat-jemaat demikian Kita harus mendorong mereka Supaya dengan penuh Keberanian Menghampiri Tahta Kasih karunia Tuhan Artinya apa Datang Masuk ke rumah Bapak Untuk apa Menerima rahmat Menemukan Kasih karunia Untuk mendapat Pertolongan kita Pada waktunya Artinya pada saat Kita mau masuk Dalam rumah Bapak Kita akan mendapatkan Rahmat Kasih karunia Tuhan Dan mendapatkan Pertolongan Pada waktu yang terbaik Waktu yang Tuhan Berikan kepada kita Karena merasa kita Masuk dalam rumah Bapak Kita mendapatkan Pemulihan Kekuatan Kita bertobat Dan Tuhan Bisa Memulihkan Emosi kita Kegeraman Kekecewaan Kepahitan Di dalam hati kita Namun Pada saat kita Tidak mau masuk Dalam rumah Bapak Seperti anak yang sulung Sesungguhnya Dia tidak akan Bisa mendapatkan Rahmat Kasih setia Tuhan Pertolongan Tuhan Yang terbaik Di dalam kehidupan dia Karena dia tidak Mau masuk Dalam rumah Bapak Ya Kalau kita Renungkan bersama-sama Pada hari ini Bapak Pada saat itu Keluar Menemui Anak yang sulung Kita perhatikan Bapak keluar Dia tidak mau masuk Dalam rumah Bapak Bapak keluar Menemukan anak yang sulung Dan berbicara Kepada anak yang sulung Supaya anak sulung itu Bisa mau masuk Kedalam rumah Bapak Tapi sangat Sangat disayangkan sekali Alkitab Tidak mencatatkan Bahwa anak yang sulung itu Mau masuk Dalam rumah Bapak Dan bertobat Ya Sampai ayat yang terakhir Lukas pasal 15 Endingnya Menggambarkan Bahwa anak sulung itu Tidak masuk Dalam rumah Bapak Ya Sesungguhnya Ini yang mengkhawatirkan Bukan anak yang bungsu Tapi anak yang sulung ini Bapak Ibu yang terhasil Tuhan Dalam kondisi sekarang Gereja secara fisik Belum dibuka Ya Gereja pungkur Pada hari ini Pertama kali Akan membuka Ibadah tatap muka Dalam kebaktian Sabat pagi Saudara Namun Gereja kita di Bandung Raya Kopo Cibaduyut Belum membuka Karena Kita mempertimbangkan Baik sekali Faktor-faktor Kesiapan kita Untuk bisa membuka Ibadah tatap muka Tetapi Kalau kita perhatikan Firman Allah Masuk ke dalam Rumah-rumah jemaat Bapak Ibu di rumah Beribadah Dengan Online Virtual Menggunakan Komputer Handphone TV Saudara Dengan jaringan internet Artinya apa? Firman Tuhan itu Masuk Secara online Secara virtual Kedalam rumah-rumah jemaat Saudara Agar kita bisa beribadah Agar ada perubahan Dalam emosi kita Kita mau masuk Dalam ibadah online itu Ibadah virtual Ibadah tatap muka Saudara Jangan sampai Dalam kondisi kita Sekarang ini Saudara Kita terhilang Dalam rumah Bapak Artinya apa? Terhilang dalam rumah Bapak Tidak bisa ke gereja Karena gereja belum buka ya Baru gereja pungkur Yang buka Ibadah sabat pagi Dan juga Persetuhan pemuda Hari minggu Yang Belum bisa datang ke gereja Gak bisa ke gereja kan? Karena gereja kita belum buka Kita tidak ke gereja Dan juga Tidak beribadah online Bayangkan Saudara Kita gak ke gereja Tatap muka Dan juga tidak Ibadah secara virtual Secara online Artinya Kita bisa terhilang Bapak Ibu Berapa banyak sekarang Jemaat kita yang terhilang Kita belum ada data Secara valid Semoga tidak ada Saudara Itu yang kita harapkan Sehingga pada saat kita Beribadah tatap muka Kita masih menemukan Jemaat-jemaat kita Yang tidak terhilang Dalam rumah Bapak Mereka masih datang ke gereja Ya Dan secara online Kita masih lihat Ada data-data Dimana mereka Masih mengikuti Ibadah online Dan mereka Mengisi data-data Absensi jemaat Untuk mengikuti Ibadah virtual Tapi jangan sampai Karena gereja Tidak bisa dibuka Kita tidak bisa Datang ke gereja Dan kita tidak Beribadah online Sesungguhnya Jemaat-jemaat ini Terhilang Ya mereka terhilang Saudara Padahal firman Tuhan Sudah masuk Dalam rumah-rumah Tapi mereka tidak Mau masuk Di dalam ibadah online Mereka terhilang Ya Bapak Ibu Yang dikasih Oleh Yesus Kristus Pada hari ini Kita perlu masuk Dalam rumah Bapak Ya Kita perlu Menyempurnakan Kerohanian kita Emosi kita Ya Hati kita Perasaan kita Pikiran kita Semuanya disempurnakan Di dalam rumah Bapak Untuk mendapatkan Rahmat Kasih karunia Dan pertolongan Pada waktunya Supaya kita Bisa bersama-sama Belajar Selalu bertobat Minta ampun Kepada Tuhan Selalu menerima Kasih karunia Tuhan Dengan keberanian Tuhan akan memulihkan Kehidupan kita Ini hal yang pertama Yang perlu kita renungkan Bersama-sama Jangan sampai Dalam kondisi sekarang Semakin Ironis Karena gereja Belum buka Kita juga Tidak mau masuk Dalam ibadah online Maka sesungguhnya Kita sesungguh-sungguh Sangat jauh Dari rumah Bapak Kita terhilang Dari rumah Bapak Karena kita Tidak mau terhubung Di dalam Ibadah sahabat Di dalam Persekutuan Dengan saudara seiman Kita lihat Yang kedua Bagaimana Anak yang sulung ini Bisa terhilang Dalam rumah Bapak Kita buka dalam kitab Lukas Pasal 15 Ayat 29 Lukas pasal 15 Ayat 29 Tetapi Ia menjawab Ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun Aku melayani Bapak Dan belum pernah Aku melanggar Perintah Bapak Tetapi Kepadaku Belum pernah Bapak memberikan Sekor anak kambing Untuk bersuka cita Dengan sahabat Sahabatku Saudara Yang kedua Kenapa Anak yang sulung ini Bisa terhilang Dalam rumah Bapak Walaupun dia Selalu ada Dekat dengan Bapak Hidup Bersama-sama Dengan Bapak Di dalam rumahnya Tapi kenapa Anak sulung ini Bisa Hilang Sehari-hari Dia hidup Dekat dengan Bapak Sesungguhnya Dia kehilangan hati Hatinya itu Jauh dari Bapak Walaupun dia Tinggal bersama Dengan Bapak Sehari-hari Kehidupannya Bersama Dengan orang tuanya Tetapi sesungguhnya Dia kehilangan hati Yang jauh dari Bapak Hatinya itu Jauh dari Bapak Pernah gak kita Merenungkan Pada hari ini Saudara Kita Rajin Beribadah Mungkin kita Menemukan jemaat-jemaat Teman seangkatan kita Dia sangat rajin Sekali Beribadah Melayani Tuhan Memberikan persembahan Tapi Dapat informasi Dia udah gak Datang lagi loh Ke gereja Berapa kali Saya tidak percaya Saudara Kalau saya menempatkan Informasi seperti itu Saya akan cross-check Masa sih Gak mungkin Dia meninggalkan gereja Dia aktif sekali Bahkan sesungguhnya Suami istri ini Punya iman yang sangat baik Tapi Dia dia tidak datang lagi Dan benar Saudara Mereka tidak datang lagi Saya berfikir Kenapa yang seperti ini Saudara Bahkan Kita melihat bahwa Sesahusnya dia bisa menjadi Seorang pengurus Pengerja yang sangat bagus sekali Tapi dia tidak datang lagi Saudara Kenapa ini semua bisa terjadi Saudara Berbeda dengan anak bungsu Walaupun dia meninggalkan rumah Bapak Tapi sebenarnya hatinya itu Kembali rindu kepada rumah Bapak Itu bungsu ya Kita lihat Lukas pasal 15 Ayat 17 Sampai dengan ayat yang ke-18 Lukas pasal 15 Ayat 17 Sampai dengan ayat 18 Lalu ia menyadari Keadaannya Katanya Berapa Betapa banyaknya Orang upahan Bapakku Yang berlimpah-limpah Makanannya Tetapi aku disini Mati kelaparan Aku akan bangkit Dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa Terhadap sorga Dan terhadap Bapak Anak yang bungsu Walaupun Secara fisik Dia jauh dari rumah Bapak Tapi hatinya itu Mau kembali ke rumah Bapak Hatinya itu Rindu Membayangkan rumah Bapak Yang penuh dengan makanan Makanan apa Saudara? Makanan rohani saja Bukan hanya makanan lahiria Tapi makanan rohani Yang bisa memberikan Pemulihan kekuatan Dalam kehidupan anak sulung Anak yang bungsu Setiap orang Yang masuk dalam rumah Bapak Akan mendapatkan Kelimpahan Makanan rohani Saudara Anak yang bungsu itu Merasakan itu Membayangkan itu Saudara Tapi anak yang sulung Bayangkan Bapak Ibu Di dalam rumah Bapak Tapi hatinya jauh Kenapa bisa seperti itu? Jangan-jangan Ini menjadi satu cermin juga Dan menjadi satu Peringatan buat kita Ya Wanti-wanti Berjaga-jaga Jangan-jangan kita sekarang Dekat di rumah Bapak Kita sangat Hidup bersama dengan Jemaat di gereja Tapi sebenarnya hati kita jauh Ya Fisiknya doang nih Tubuh kita aja Ada dalam rumah Bapak Seperti anak sulung Tapi hatinya sebenarnya jauh Saudara Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini sama seperti Orang-orang farisi Kita lihat Matius pasal 15 Ayat yang ke delapan Matius pasal 15 Ayat yang ke delapan Demikianlah firman Tuhan Matius pasal 15 Ayat yang ke delapan Bangsa ini memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya jauh Daripada aku Ya Ayat sembilan Percuma mereka beribadah Kepadaku Sedangkan ajaran mereka Ajaran Ialah perintah manusia Kalau kita perhatikan Saudara Orang farisi ini Mereka itu Sangat rajin beribadah Seminggu Dua kali dua puasa Rajin memberikan perpuluhan Beribadah Itu menjadi Kebiasaan Menjadi Gaya hidup mereka Saudara Tapi Tuhan Katakan apa? Bangsa ini memuliakan aku Dengan bibirnya Bangsa Yahudi Orang-orang farisi Ali Taurat Tapi sebenarnya hatinya itu Jauh daripada aku Mereka beribadah Kepadaku Tapi ajaran yang mereka Ajarkan Ialah perintah manusia Nah artinya Anak yang sulung ini Dia itu Melayani Bapak Dia itu Hidup bersama-sama Dengan Bapak Tapi Tidak dengan hati Tidak dengan Sungguh-sungguh Iya Saudara Kalau kita beribadah Kepada Tuhan Kalau kita melayani Tuhan Tidak dengan hati Saudara Hati-hati Kita bisa terhilang Dalam rumah Bapak Iya Kenapa saya katakan demikian Saudara Kalau kita melayani Tuhan sekarang Saya berkotbah Di Mimbar Melayani jemaat Tapi kalau hati itu Tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saya pun bisa terhilang Dalam rumah Bapak Iya Karena tubuh saja Ada dalam rumah Bapak Tapi hati itu bisa jauh Dari Bapak Kita harus merenungkan pada Pagi hari ini Apa perbedaannya Religiositas dengan Spiritualitas Saudara Ya Ada survei penelitian Ada orang yang punya Religiositas bagus Religiositas itu artinya Orang yang melakukan Praktik-praktik keagamaan Kegiatan-kegiatan agama itu rajin Bisa diukur Seminggu Ibadah tiga kali Empat kali Doa dalam sehari Bisa tiga puluh menit Misalnya satu jam Baca Alkitab Bisa dalam setahun habis Misalnya Dalam tiga tahun habis Kali baca Alkitab Jadi itu religiositas Artinya Dimana orang Yang melakukan Kewajiban Kegiatan kerohanian Bisa diukur Dengan absensi Dengan angka Ya Dalam seminggu Berapa kali dia ibadah Dan lain-lain Tapi Belum tentu Orang yang melakukan Religiositas Dia Bisa bertumbuh Spiritualitasnya Spiritualitas itu adalah Kedalaman rohani seseorang Kedalaman rohani seseorang itu Dia bisa diukur dengan Angka Bapak Ibu Oh Pendeta Imannya pasti dapat nilai 8-9 Belum tentu Itu Spiritualitas itu Tidak bisa diukur Dengan angka Ya Karena tidak ada ukurannya Kalau religiositas Itu bisa diukur Dengan angka Oh Kalau sekolah minggu Sekolah sabat Dia rajin Kita bisa memberikan Apresiasi Ya Sekolah sabat misalnya Dia tidak pernah absen Kita kasih Penghargaan Bapak Ibu ya Tapi apakah kita Bisa menunjang Melihat dengan lebih dalam Spiritualitas Anak-anak kita Gak bisa diukur Dengan angka Tapi bagaimana Bisa di capture Bisa digambarkan Bagaimana spiritualitas dia Dari Cara dia berbicara Dari Bagaimana cara dia berpikir Dari bagaimana dia bertindak Bagaimana pengaruh Rohani dia Kepada lingkungan sekitar Dampaknya Bagi Orang lain Kita bisa lihat itu Saudara Tapi gak bisa kita ukur Dengan angka-angka Nah Sangat disayangkan sekali Orang-orang farisi Itu terjebak Dalam Religiositas Formalitas aja Religiositas itu Oh Seminggu Dua kali puasa Memberikan perpuluhan Memegang Sabat Dengan tekun Gitu ya Bapak Ibu Tapi tidak dengan hati Sehingga Kalau kita perhatikan Kehidupan mereka itu Tidak ada perubahan Saudara Kehidupan mereka itu Sangat ironis sekali Begitu sangat aktif Tapi hatinya jauh Daripada Bapak Spiritualitasnya itu Tidak bertumbuh Kedalaman rohaninya itu Tidak Tidak tinggi Dibandingkan religiositas dia Karena apapun yang dia lakukan Hanyalah sebuah formalitas Kebiasaan Rutinitas Sebagai Pemimpin agama Bayangkan Saudara Banyak gak Jemaat kita yang seperti ini Sehingga tidak heran Saudara Kalau misalnya mereka Hanya terjebak Dalam religiositas Tanpa dengan hati Gak sungguh-sungguh gitu ya Karena cuma formalitas Kebiasaan Akhirnya apa yang terjadi Gak heran Kalau misalnya mereka Akhirnya bisa meninggalkan Rumah Bapak Ya Bukan berarti kita Tidak boleh melakukan Religiositas Kita Harus punya Religiositas Kita harus memegang Hari Sabat Kita harus tetap Melakukan Praktik-praktik Keagamaan kita Dengan tekun Konsisten Tapi harus dengan hati Bukan dengan Terpaksa Terbeban Ya Oh Formalitas Kebiasaan Rutinitas Atau Kita lakukan Tapi hati kita Tidak ada perubahan Tidak sungguh-sungguh Contoh sederhana Anak sekolah Anak sekolah kan Setiap hari harus bangun Misalnya Dia sekolah-sekolah Tapi beda Sama anak yang Dia Sekolah dengan hati Ya jadi dia selalu Datang ke sekolah Tapi dengan hati Sungguh-sungguh Dengan anak yang selalu Datang juga Tapi tidak dengan hati Hasilnya akan berbeda Yang dengan hati Dia sekolah Mungkin dia pernah Bolos Karena Dia sakit Alpa Bukan bolos Alpa Karena dia sakit Misalnya dia izin Karena dia sakit Tapi karena dia selalu Sungguh-sungguh Dia datang ke sekolah Dia belajar Dia bertekun Anak ini akan lebih Bertumbuh Dalam pengetahuannya Dalam karakternya Dibandingkan anak yang Tidak pernah Alpa Tapi tidak-tidak Dengan sungguh-sungguh Belajar Dengan tidak Sungguh-sungguh Untuk bisa menuntut ilmu Itu akan berbeda Sekali Bapak Ibu Apa yang terjadi Anak itu Tidak akan bisa Bertumbuh Dalam pengetahuan Dan karakter yang baik Karena hatinya Jauh Dari sekolah Ya Tubuh ada di dalam sekolah Tapi hati itu jauh Sama seperti orang Farisi Tubuh ada di sinagog Tapi hatinya jauh Daripada Bapak Sehingga Tuhan katakan Percuma kamu Ibadah yang seperti itu Hatimu itu jauh Pada hari ini Saudaraku Yang terkasih dalam Tuhan Online Virtual Itu Memerlukan Kesungguhan hati Yang lebih dalam Dibandingkan Tatap muka Benarkah Bapak Ibu? Kalau kita Tidak punya Kesungguhan hati Saudara Maka Akan baik sekali Tantangan Rintangan Pada saat kita Beribadah sabat Secara virtual Kita bisa Sambil makan Kita bisa melakukan Segala sesuatu yang lain Tanpa dengan Sungguh-sungguh Punya hati Menatap Layar kita Beribadah dengan Sungguh-sungguh Dengan hati Saya mau bertumbuh Dengan hati Saya mau melayani Tuhan Dengan baik Dengan hati Saya mau ada perubahan Dalam diri kita Benarkah? Perlu kita Rintungkan bersama-sama Jadi pada hari ini Saudara Jangan sampai Kita masih ada Dalam rumah Tuhan Rumah Bapak Bersyukurlah Kita masih dalam Rumah Bapak Tapi jangan sampai Hati kita Jauh dari rumah Bapak Itu apa bedanya Dengan kita Dengan anak sulung Ya Dan itu sangat ironis Sekali Ya Karena hatinya jauh Tubuh aja ada Ya Jadi tubuhnya itu Tidak ada kehidupan Karena tubuh tanpa roh Adalah mati Tubuhnya ada Tapi tidak ada roh Kehidupan Dalam tubuh itu Sesungguhnya Apakah itu akan bertumbuh Tubuh itu? Gak mungkin bisa bertumbuh Karena tidak ada roh Tidak ada jiwa Hati Untuk bisa bertumbuh Di dalam tubuhnya Bapak Ibu Yang kasih Tuhan Kita lihat yang ketiga Yang terakhir Lukas pasal 15 Ayat 30 Kitab Lukas pasal 15 Ayat yang ke 30 Lukas pasal 15 Ayat yang ke 30 Tetapi baru saja datang Anak Bapak yang telah Memboroskan harta Kekayaan Bapak Bersama-sama dengan Pelacur-pelacur Maka Bapak menyembeli Anak lembutambun itu Untuk dia Saudara Kalau kita perhatikan Kondisi daripada Anak yang sulung ini Dalam Lukas pasal 15 Ayat yang ke 30 Anak sulung ini Punya satu pemikiran Terhadap adiknya yang bungsu Apa pemikirannya Saudara? Ini adalah pemikiran yang Tidak tepat Kalau kita perhatikan Dikatakan bahwa Anak yang bungsu Telah memboroskan Harta kekayaan Bapak Bersama dengan Pelacur-pelacur Apakah benar demikian Saudara? Karena kalau kita perhatikan Alkitab tidak mencatatkan demikian Kita perhatikan Lukas pasal 15 Ayat yang ke 13 Lukas pasal 15 Ayat yang ke 13 Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu Menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Disana yang memboroskan Harta miliknya itu Dengan hidup berfoya-foya Artinya pemikiran anak yang sulung ini Adalah pemikiran yang tidak tepat Karena Anak yang bungsu Tidak Bersama dengan pelacur-pelacur Itu yang pertama Yang kedua Pemikiran anak yang sulung ini adalah Tidak bersuka cita Ketika adiknya bertobat Ya saudara ya Ini adalah pemikiran yang tidak alkitab biya Kalau kita perhatikan Anak sulung ini Dia berprasangka buruk kepada adiknya Padahal adiknya itu tidak melakukan itu Adiknya hanya memboroskan hartanya Tapi tidak dengan pelacur-pelacur Yang kedua Adiknya itu Bertobat Dia tidak suka cita Saudara Ini kan pemikiran yang aneh Kalau kita perhatikan ya Kalau kita menemukan Ada orang yang datang ke gereja Sudah lama tidak ke gereja Seharusnya ada suka cita Waktu saya bertugas di Jogja Ada seorang jemaat Dia bersaksi Pada saat dia berdoa Di gereja Dia Punya satu suka cita Damai sejahtera Dalam hatinya Yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata Seharusnya dia berdoa itu Memohon Pergumulan hidup dia Bapak ibu ya Seringat kan Kalau kita berdoa itu Kita berdoa untuk keluarga kita Untuk usaha kita Kita berdoa untuk Pertobatan dosa-dosa kita Kita berdoa untuk diri kita dulu Tapi pada saat itu Dia tidak bisa berdoa untuk diri dia sendiri Tapi dia hanya bisa bersuka cita Bersuka cita Dia tidak bisa memohon Tentang kepentingan pribadi dia Tentang yang lain Tapi dia bersuka cita Dia aneh Kenapa yang seperti ini bisa terjadi Jadi pada saat dia buka mata Saudara Ternyata Ada dua jiwa Yang pertama Jemaat kita yang sudah lama banget Tidak ke gereja Dia bisa datang ke gereja Ya Dia bisa datang ke gereja Ini jemaat yang Awal merintis gereja kita ya Dia bisa datang ke gereja Yang kedua Jemaat itu bawa simpatisan Agama seberang Jadi Setiap dia berdoa Di dalam ibadah sahabat pada saat itu Saudara Hanya pada saat itu saudara ya Dari awal sampai akhir Dia berdoa roh kudus Dia hanya bisa Suka cita Suka cita Dan namanya sejahtera Bahagia Bahagia dan bahagia saudara Dia gak bisa fokus Doa untuk Kebutuhan dia Atau yang lain Dia hanya bisa suka cita aja Dan dia lihat Ternyata Tuhan kasih suka cita Dalam hati dia Karena ada dua jiwa Datang ke gereja Yang pertama Jemaat kita yang sudah lama Tidak datang Yang kedua Jiwa baru Ya Ternyata jemaat kita itu Yang tidak datang itu Dia bisa datang ke gereja Karena waktu dia bekerja Ada teman kerjanya itu Berkata Saya mau ke gereja Tolong tunjukkan gereja Dimana ya yang bagus Yang bisa bertumbuh Iman saya Akhirnya jemaat kita Yang sudah lama tidak ke gereja Dia berkata Ayo ke gereja saya aja Ya Kita pergi bareng bersama-sama Ibadah sahabat Ya Itu hari Jumat Bapak Ibu Akhirnya mereka berdua datang Saudara Datang Dan jemaat kita ini Bersuka cita Karena ada jiwa-jiwa Yang dimenangkan Jiwa-jiwa yang kembali ke Bapak Sama dikatakan Bahwa malaikat Tuhan Bersorak-sorai Pada saat Ada jiwa Yang sudah lama Tidak datang Bisa datang ke gereja Atau jiwa baru Yang mau menerima Yesus Saudara Betapa suka cita Dalam hati jemaat itu Dan jemaat itu bersaksi Bahwa saya Saya mendapatkan pengalaman rohani Yang luar biasa Yang Tuhan berikan Kepada saya Dan sesungguhnya Tuhan apalagi Dengan malaikat-malaikatnya Sangat bersuka cita Sangat berbahagia Karena Melihat jemaat kembali Jiwa baru Datang Di dalam Aula gereja Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Tapi berbeda Dengan anak yang sulung ini Perhatikan Kenapa pemikiran anak sulung ini Dapat demikian Terjadi Di dalam pemikirannya Karena sesungguhnya Kerohanian dia itu Tidak bisa bertemu dengan baik Ya Karena rohaninya Tidak bisa bertemu dengan baik Akhirnya pemikiran dia itu Tidak alkitab biya Perhatikan Pemikirannya itu Tidak dewasa Serohani Akhirnya apa Dia tidak memahami Kehendak Tuhan Kalau orang Tidak memiliki Pemikiran alkitab biya Dia tidak akan bisa Memahami Kehendak Tuhan Bapak Ibu Apa kehendak Tuhan Mari kita lihat bersama-sama Dalam kitab 1 Thessalonica 1 Thessalonica Pasal 5 Ayat 9 1 Thessalonica Pasal 5 Ayat 9 Karena Allah Tidak Menetapkan kita Untuk Ditimpa murka Tetapi Untuk beroleh Keselamatan Oleh Yesus Krisus Tuhan kita Allah itu Allah itu Pada dasarnya Tidak menetapkan manusia Untuk ditimpa Murka Tapi Allah Mengharapkan setiap manusia Itu beroleh Keselamatan oleh Yesus Krisus Tuhan kita Sama seperti Dalam kitab 2 Petrus Pasal 3 Ayat 9 Yang tidak Yang tidak memiliki Yang tidak memiliki pemikiran yang dewasa Secara iman Yang tidak memiliki pemikiran yang Alkitab Tidak memahami kebenaran Tuhan Dan dia sesungguhnya bisa terhilang Dan dia benar Alkitab mencatatkan dia terhilang Bapak Ibu Karena kalau kita lihat Dan adiknya mengalami Sebuah Pembaharuan Pemulihan Di dalam Tuhan Tapi Anak yang sulung Akhirnya seperti apa Bapak Ibu Akhirnya itu terhilang Bapak Ibu Karena Alkitab tidak mencatatkan lagi Endingnya seperti apa Buat anak yang sulung Tapi kita bisa Menggambarkan Karena Alkitab tidak mencatatkan itu Kita akan lihat Bahwa anak yang sulung ini Terhilang dalam rumah Bapak Tidak bertubuh Bapak Ibu Kecuali Kalau Alkitab mencatatkan Bahwa dia bertobat Kembali mau Mendengarkan nasihat Bapak Bapak Ibu yang terislam Tuhan Pemikiran kita Itu sangat menentukan Apakah kita masih tetap bertahan Di dalam rumah Bapak atau tidak Ya Pemikiran yang dewasa Pemikiran Ada kebenaran Di dalam pemikiran kita Bapak Ibu Jangan sampai akhirnya Kita tergerus Dengan pemikiran-pemikiran dunia Arus dunia semakin besar Bapak Ibu Arus dunia dengan Informasi-informasi Yang kita dapatkan Di media masa Kita dapatkan Di internet Itu bisa Menggerus Pemikiran kita Saudara Kalau kita Tidak memiliki pemikiran Alkitab biar Kita tidak punya semangat Untuk meneliti Memperdalam Kebenaran Alkitab Saudara Seperti firman Tuhan Kemarin Jumat malam Saudara ya Kalau kita tidak kaya Dalam iman Artinya kita tidak Mampus diri kita Mendorong diri kita Dengan effort Yang lebih lagi Untuk membaca Alkitab Saudara Mengikuti PA Pemalaman Alkitab Pemalaman Alkitab Dengan lebih dalam Jangan-jangan Saudara ya Pemikiran kita bisa berubah Buat apa Saya menikah dengan Pasangan seiman Buat apa Saya harus mencari Pasangan seiman Buat apa Saya tetap Percaya Gereja yang sejati Ya Saudara ya Ya Saudara ya Buat apa Saya tetap Memegang Firman Tuhan ini Apakah firman Tuhan ini Relevan Dengan kehidupan Zaman modern ini Saudara Banyak pemikiran-pemikiran Yang bisa mengubah Daripada Kehidupan Kerohanian Umat-umat Tuhan Kalau kita tidak punya Pemikiran yang Alkitab Bia Hati-hati Bapak Ibu Sangat mudah sekali Ya Karena peperangan kita Sekarang Saudara Sesungguhnya adalah Pemperangan Dengan Pemikiran ini Ya Pikiran adalah Medan pertempuran kita Dengan si jahat Si jahat akan terus Memberikan pemikiran-pemikiran Yang tidak Alkitab Bia Ya Sehingga Kalau kita tidak Memenangkan Pertempuran ini Ya Maka kita sesungguhnya Akan jatuh Pertempuran kita Bukan membawa senjata Senjata lahiria Ya Tapi senjata rohani Saudara Itulah pertempuran Yang sesungguhnya Sekarang Peperangan rohani Ya Seperti contoh ya Sekarang ya Dunia sekarang bukan Peperangan itu Peperangan Dengan senjata tajam Senjata api Tapi peperangan itu Adalah peperangan dagang Gitu ya Peperangan ilmu pengetahuan Ya Sama halnya Iblis Berperang Dengan kita Sekarang Untuk sekarang Saudara ya Itu dengan Pemikiran-pemikiran Duniawi Ya Bukan Dengan Yang lain Ya Sampai suatu ketika Nanti Iblis bisa menggunakan Berbagai cara Penganyayaan Ya Kenyamanan Dan lain-lain Yang bisa membuat Kita akhirnya Bergeser Dari iman kita Bergeser Dengan pemikiran Yang Yang Tidak Alkitab Ya Saudaraku Yang dikasih Oleh Yesus Krisus Pada hari ini Mari bersama-sama Alkitab adalah Senjata rohani Yang sangat ampuh Untuk bisa Kita hidup Di dalam Firmannya Karena Firman Tuhan Bisa membersihkan Pikiran dan perasaan kita Ya Air Dan firman lah Yang berkuasa Membersihkan Kehidupan Kerohanian kita Air itu Berbicara Tentang Baptisan air Air juga Bisa berbicara Juga Dimana Kuasa Daripada Roh Kudus Tuhan Yang seperti Air mengalir Bapak Ibu Itu membersihkan Juga diri kita Dan juga Firman Dikatakan Ya Firman inilah Yang bisa membersihkan Kita Dari pengaruh-pengaruh Hal-hal yang duniawi Yang ada Di dalam Pikiran Perasaan Di dalam Kehidupan kita Oleh dari itu Seberapa dalam Kita membaca Firman Tuhan Seberapa dalam Kita meneliti Dan melakukan Firman Tuhan Jangan-jangan Firman Tuhan itu Tidak kita teliti Dengan baik Ya Kita sudah mulai Malas Kita mulai Merasa jemuh Kita tidak lagi Mau membaca Alkitab Karena ngantuk Bapak Ibu Hati-hati Bapak Ibu Karena Senjata kita Salah satunya adalah Firman Tuhan ini Kalau senjata ini Tidak kita gunakan Tidak kita pakai Bagaimana mungkin Kita bisa berperang Melawan si jahat Jadi Dari kisah Anak yang sulung ini Kita bisa lihat Bagaimana dia terhilang Dalam rumah Bapak Yang pertama Karena dia punya Emosi yang tidak Terkendalikan Dan dia tidak Mau masuk Dalam rumah Bapak Karena emosi itu Tidak dikendalikan Dengan baik Sehingga dia tidak Mau masuk dalam rumah Bapak Yang kedua Dia melayani Bapak dengan Tidak sungguh-sungguh Dia melayani Bapak tidak Dengan hati Religiositasnya Tinggi Tapi spiritualitasnya Itu rendah Ada orang Seperti itu Salah satunya adalah Orang-orang farisi Religiositasnya Tinggi Doa di pinggir-pinggir Jalan Sangat rajin Ibadah Perpuluhan Dan lain-lain Tapi tidak diikuti Dengan perubahan Dalam hidup dia Pertumbuhan Spiritualitasnya Kedalaman rohaninya Yang ketiga Pemikirannya Tidak dewasa Dan tidak Alkitab biah Tidak memahami Kehendak Bapak Ya Walaupun dia Dekat dengan Bapak Tapi tidak punya Pemikiran Bapak Bahaya tidak Bapak Ibu Dekat sama Bapak nih Tapi tidak bisa Memahami Pemikiran Bapak Kita misalnya Dekat sama Pasangan hidup kita Tapi kita tidak Bisa memahami Pemikiran Pasangan hidup kita Artinya sesungguhnya Tubuh kita dekat Dengan pasangan hidup kita Hati kita jauh Daripada Pasangan hidup kita Karena tidak memahami Dengan baik Hati-hati Ya Itu bisa Membuat kita Akhirnya meninggalkan Rumah Bapak Terhilang Dalam rumah Bapak Ya Kiranya Renungan firman Tuhan Bisa memberkat kita semua Dan kita dikuatkan Di dalam Tuhan Untuk tetap Berada Di dalam rumah Bapak Jangan sampai kita terhilang Dalam rumah Bapak Amin